Intro Ya kalau saya memang murni karena undangan itu memang saya yang menyampaikan kepada beliau dan Presiden berkenan hadir karena dulu undangan disampaikan melalui Mas Romy maka kemudian diminta Mas Romy untuk mendampingi, itu saja sebenarnya gak lebih Saya ingin mengintruksi sebenarnya Ini sama-sama pengaman politik dan komunikasi politik nih, ladies first atau gak? Saya mulai tadi mendengarkan, kita panjang sekali ngomong tapi tidak muncul sedikitpun dari pernyataannya apa nawaitunya gitu loh Apakah ada nawaitu untuk mencalonkan diri sebagai cowah pres Ini forum yang menurut saya peluang yang bagus untuk mengatakan sesuatu Niat kita ibadah karena salah satu prinsip Partai Persatuan Pembangunan itu adalah berpolitik untuk beribadah, jadi niatnya ibadah Ini soal kebudayaan kita Kita gimana mau melahirkan orang demokratis kalau sejak kecil gak dibiasakan Misalkan sejak kecil kita gak biasa diajak persetujuan oleh orang tua kalau warna rumah mau kita ganti, kan gak ditanya langsung aja Terus kalau kita semobil sama anak, kita gak nanya ke anak dulu loh Nanti akan ada teman bapak ikut loh, oke gak kamu? Nah itu loh, nah pertanyaan saya Kira-kira Kaisang udah diajak sama Bu Jokowi kan ada disitu Kira-kira oke gak sama yang semobil gitu loh? Saya gak tahu karena itu tentu ditanyakan kepada Ibu Negara dan kepada Mas Kaisang ya Karena saya lihat beliau dalam beberapa kesempatan juga mengajak kok Jadi kalau kemudian kemarin mengajak lebih kepada mendekatkan keluarga beliau juga dengan dunia santren Karena itu auranya positif Dan beliau setelah acara itu selesai juga menyampaikan kepada saya bahwa Mas gak sangka Kalau sambutannya seluar biasa itu Karena ada 25 ribu Mas Sayang kemarin berkumpul Ya situ Bonto itu daerah saya yang gak usah cerita Itu situ Bonto itu daerah saya Itu daerah santri memang Tapi maksud saya menyambung Bu Siti tadi masa gak? Pak aku wakil gak? Itu kalau Mas Sujiwotico yang di kursi itu mungkin akan mengatakan seperti itu Tetapi kita gak, kita hanya berbicara memenuhi undangan saja Baik, silahkan Mas Nah saya menyambung Mas Sujiwotico Selama perjalanan apa pertanyaan terberat dari Pak Jokowi ke Mas Romy? Gak ada yang berat, justru bagi saya itu adalah pembolahan Diam-diam aja ya Kamu gak akan sanggup Ini tidak ada yang rahasia dan juga tidak ada yang berat ya Karena beliau hanya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun beliau masih menimbang-nimbang Siapa kira-kira yang pas Termasuk menjawab aspirasi dari Partai Persatuan Pembangunan Bahwa kita cenderung Pak untuk menekan kontestasi Pilpres besok itu bersih dari Bersih sih pasti tidak akan bisa 100% begitu ya Ya saya sepakat, tidak beliau hanya menerima masukan itu saja Untuk dilirik Presiden Jokowi kan partainya Mas Romy harus solid nih Nah sekarang gimana paska ditolaknya kubu Jan Farid, gugatan kubu Jan Farid Apakah kemudian kondisi psikologis kader-kader P3 di bawah seperti apa? Apakah nantinya akan islah? Atau kalau nantinya gak islah apa ada kekhawatiran akan ada banyak kader yang berpindah ke tempat lain? Alhamdulillah setelah seluruh proses hukum selesai Kita ada tiga pengadilan Mbak Wanda Mulai pengadilan Tun, Mahkamah Konstitusi sampai kemudian pengadilan Perdata Semua sudah tuntas bulan Desember yang lalu jadi belum lama Maka kami kemudian hari ini mengundang seluruh siapapun kader Partai Persatuan Pembangunan Kita tidak membedakan kubu manapun untuk kemudian bergabung bersama-sama Dan Alhamdulillah sampai hari ini tidak satupun anggota Dewan Baik yang bersama-sama kami ataupun berseberangan meskipun jumlahnya sangat kecil Itu yang kita berhentikan, yang kita ganggu-ganggu keanggotaannya Karena kita selalu memiliki pandangan lebih baik hari ini di dalam politik itu kan seribu kawan kurang Tapi satu orang musuh terlalu banyak Jadi siapapun bahkan jangankan Pak Yan Farid dan kawan-kawan Sedangkan yang di luar saja kita undang masuk termasuk Mbak Wanda Kalau mau bergabung kita must welcome Nah kita baca grafis kata data ini selama tahun 2017 hingga 2018 Pemberitaan mengenai Romahur Muzi mencapai 3.317 artikel dari 145 media Sentimennya 58% positif, 23% negatif, 19% netral Topik pemberitaan terbanyak, yang pertama soal konflik internal P3 Pilgub Jabar, Pilgub DKI, Mukarnas P3 dan Pilpres 2019 Pak Kris Motivasi yang terdalam apa sehingga mas bisa begitu gigih total ingin menjadi ketua umum partai Satu, yang kedua Tadi begitu lama ketemu presiden Apa sih kalau pemimpin rakyat itu pada bertemu itu sharing terhadap keperhatian rakyat itu apa saja yang dibicarakan Dua itu saja Wallahu'alam yang paling pasti dari awal saya menjalani hidup ini dengan satu prinsip yang paling sederhana Ya Allah berikan saya tempat dimana saya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang di sekolah Betul, betul Kalau diberikan tempat seperti itu apa yang mas mau lakukan kepada rakyat Indonesia? Yang paling pertama adalah mengentaskan 28 juta warga kita yang berada di bawah garis kemiskinan Karena jumlah itu cukup untuk membuat 6 negara Singapura Itu jumlah yang terlalu banyak dan di dalam ajaran Islam agama yang saya anut Kita tidak boleh membiarkan penumpukan konsentrasi kekayaan kepada segelintir orang Yang kedua kita harus mengangkat republik ini ke pentas dunia Kita dari sisi urutan jumlah penduduk nomor 4 di dunia Tetapi dari sisi urutan ekonomi kita nomor 16 Masih terlalu jauh yang kita butuhkan untuk melompat Tetapi harus ada yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini Untuk menghadirkan inovasi berkelanjutan agar rakyat kita menjadi terhormat di pentas bangsa Sudah cocok, sudah cocok, sudah cocok 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 Sudah siap sekali Sudah jadi, sudah Apakah pada waktu ketumpukan Pak Jokowi Mas juga sharing mengenai keperhatianan mas Sangat Empat hal yang kemarin saya sampaikan Pertama Bapak harus menjawab isu-isu negatif yang dialamatkan kepada pemerintahan ini Pertama soal pro-RRC dan pro-komunis Ini saya kira hal yang paling perlu ditegaskan Beliau menyampaikan, saya akan jawab Dan itu ditegaskan beliau bahwa hari ini 14 persen ekonomi dunia dikuasai oleh China 22 persen Amerika Serikat, Indonesia hanya 1,1 persen Artinya apa? Hari ini tidak ada barang manapun di dunia ini yang tidak made in China Maka yang paling penting adalah membangun hubungan yang win-win Satu, yang soal komunisme beliau tegas Selama TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 masih ada Maka Marxisme, Leninisme, Komunisme tidak boleh hidup di bumi Indonesia Yang kedua adalah soal penguasaan sumber daya alam Beliau juga menegaskan komitmennya Pak, kami memberikan dukungan dan apresiasi penuh atas pengambil alihan blok mahakam Tetapi tidak cukup di itu Tahun 2018-2019 ini akan ada 18 kontrak lama yang akan berakhir Dan kita memberikan dukungan penuh agar ini dinasionalisasi Yang langsung berkepentingan dengan masyarakat apa? Yang paling berkepentingan dengan masyarakat adalah padat karya dan tenaga kerja Karena itu yang saya sampaikan kepada beliau Pak Sekarang ini ekonomi dengan pertumbuhan yang sedikit bertambah menurut BPS Yang kemarin naik 0,04 persen itu adalah belum menyentuh rakyat paling bawah Mengapa? Karena memang ini digerakkan oleh program-program infrastruktur yang jampaknya jangka menengah dan panjang Itu yang tadi ditunggu rakyat itu mas bicara seperti itu Bukan berbicara bahwa duduknya dekat Ajudan, tidak peduli Tapi mas pokoknya bicara mengenai bagaimana mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan sebagainya Jadi mas, terakhir pak, terakhir Saya dulu, saya dulu Jadi mas, mas lebih pantas menjadi presiden, jangan menyebutkan orang lain Mas pantas menjadi paket presiden, jangan orang lain, begitu kan Baik, oke, silahkan Valen Sebelum Kang Maman, dari itu sudah marah saya nanya Berarti kira-kira yang paling kuat calon sebagai kandidat Cawapres nanti dari Kang Romy siapa? Menurut Kang Romy Menurut Kang Romy calon kandidat terkuat lain selain Kang Romy berarti siapa nanti paling berarti di Cawapres? Cawapres itu tidak perlu kuat Karena Cawapres itu adalah kebutuhan seorang calon presiden Cawapres itu adalah orang yang mampu melengkapi kebutuhan seorang presiden Apalagi kalau Pak Jokowi masuk ke periode yang kedua Maka yang dibutuhkan adalah what next after infrastructure Kita membutuhkan orang yang mampu mentransformasi industri kita Melakukan lompatan digital Mampu memberikan lanskap yang cukup untuk membuat ekonomi kita Mampu bersaing dengan dunia internasional Saya kira yang memilih kesiapan itu adalah presiden sendiri Ini saya perdalam lagi ya mas ya Menarik karena dari tadi Mas Romy berbicara dengan menggunakan kata kami Kami meaning you and other person Siapa-siapa aja yang support Kang Romy untuk maju Maju apa ini? Maju menjadi apapun itu Yang entah menjadi Cawapres Ataupun apapun itu yang Anda ingin capai Saya tidak pernah berbicara dalam konteks Cawapres Karena itu terlalu sempit ya Kita harus berbicara dalam kepentingan yang lebih luas lagi Yaitu kesejahteraan rakyat kita Kita harus berbicara dalam domain yang saya kira paling dinanti oleh masyarakat kita Lantas kalau kamu menjadi pemimpin saya Katakanlah begitu Apa sih yang bisa kamu buat? Kita harus mampu untuk memberikan jawaban itu Ketimbang siapa jadi Cawapres Buat kami itu tidak terlalu penting Karena yang lebih penting adalah apa yang ditawarkan oleh seorang calon pemimpin So for you it doesn't really matter Mau jadi apapun yang penting bisa berkarya Itulah perjalanan hidup saya selama ini Oke 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 Oke